Dari Chondet ke New Mexico Kenapa gak terlintas di benak lo gitu Bener lagi Halo selamat datang kembali di InFrame Sebuah obrolan bersama para pelaku sinema Dan hari ini kita kedatangan Iqbal Ramadhan Bawang tangan boleh-boang? Beda kalo Gua bawa penonton kok Itu dia enaknya Iqbal ternyata sepaket sama penontonnya Ibu biar rame Pertanyaan pertama, sejak kapan kumisan? Gua udah tadi Gua tadi udah pas pagi-pagi tuh sama Ibu Kayak ini cukur gak ya? Gak usah deh gitu Kan pandemi kok Apa hubungannya pandemi sama kumis? Soalnya kan gak banyak ketemu orang Jadi gak ada kebutuhan buat bersih-bersih Tapi gue kalo syuting-syuting iklan gitu kan ada aja pasti gak? Gak ada kerjaan Jadi makanya bisa gini kalo ada kerjaan pasti cukur Iya bener-bener Gimana Bal kabar Bal? Sehat alhamdulillah ko Lagi Bentar lagi udah harus balik ke Australia lagi ya? Ya Menyelesaikan Terima kasih banyak udah nyempetin Thank you for having me Kuliah di Mones ngambil apa sih? Gua ngambil media komunikasi Kayak apa tuh? Ya belajar apa yang gua lakuin selama ini sih kayaknya Oke Jadi banyak lebih ke Gua lebih banyak tau teknis gitu loh Jadi akhirnya Misalnya gimana tau teknis itu? Misalnya kayak press release misalnya Itu kan hal-hal yang Kan tinggal nanya Dinda itu mah Oh iya bener-bener Justru Ngapain kuliah? Itu dia Manajernya publicist Ngapain? Belajar soal press release Gua belajar banyak yang Dari kecil udah gua lakuin gitu Cara promo Press release misalnya Tapi lebih ke teknisnya aja Ada hal-hal yang gua baru tau Oh ini ada namanya ternyata Jadi yang secara de facto sudah lu lakukan Tapi oh ternyata ada ilmunya Iya Tadi gua mau ngambil perminyakan Cuma gua kayak buat apa ya? Gak jalan jadi Gak fotografi sekalian Udah ada nih dosen Iya makanya Press release juga udah ada Jadi Kenapa lu memilih itu? Emang lu pengen Pengen berharap ilmu itu Bisa lu manfaatkan Buat jadi apa nanti? Gua tadinya Emang kepikiran untuk ngambil sesuatu yang Kayaknya kurang lebih ada korelasinya sama apa yang gua lakuin gitu Public speaking Terus branding dan segala macem Dan gua ngerasa Ya kayaknya gua juga ngambil meter amat ya kan Jadi kayaknya dengan ngambil itu Dengan ngambil itu Maksudnya sesuai sama apa yang udah pernah gua lakuin gitu selama ini Kenapa ga yang lebih Kan lu dari kecil udah jadi seniman nih Kenapa ga kuliah something yang berhubungan sama arts gitu Musik, film, teater Tadi gua kepikiran Tadi gua kepikiran tuh Itu maksudnya salah satu jadi opsi lah ya gitu Terus sampe Gue lupa nonton apa gua ketemu sama siapa gitu Terus Sampe akhirnya gua berpikiran bahwa Kalo misalnya Pengen belajar film Atau belajar musik Itu ga harus secara akademis gitu loh Maksudnya lu bisa Ya kayak gini Ngobrol sama pelakunya langsung Based on experience Belajar di lokasi bahkan gitu Jadi Gua akhirnya memilih untuk kayak Udah deh gua ngambil sesuatu yang di luar dari Pekerjaan gua nih Sebagai seniman Supaya If all goes wrong with my career gitu Iya 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 Kalo karir lu mandek lu ada backup plan ya Gua masih punya Gua masih punya Hal lain yang gua kuasain Iya 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 Telkomah kan sempet ke Amerika kan Itu ngapain tuh SMA kalo itu Emang lu berapa tahun disana? Gua 2 tahun Jadi disana tuh Oh kalo disana tuh SMA 2 tahun? SMA nya kelas 2 SMA di Amerika 2 tahun ya? Soalnya itu Itu kelas 2 sama kelas 3 Jadi SMA kelas 1 nya gua masih disini Dicondet Dari Condet Jauh ya Jauh ya Kota mana Amerika ya? Gua New Mexico New Mexico Breaking Bad Dari Condet ke New Mexico Dua tahun di Amerika Dua tahun disana Apa hal yang Gua yakin sebelum lu berangkat Lu udah punya Persepsi tentang Amerika Dari film Dari musik segala macem Apa yang paling membuat lu kaget? Ternyata begini ya gitu Apa? Yang orang tua lu masih boleh tau Apa? Kalo yang lain-lain nanti Whatsapp aja Apa ya? Jetlag banget Ih gua ga nyangka lu ternyata begini Gua lumayan punya culture shock sih Sejujur-jujurnya Ketika Ketika maksudnya ngeliat Ada kebebasan yang segitu besarnya Yang diberikan sama kita Itu kan boarding school soal level Oh Jadi 200 anak Dari 90 negara yang berbeda Umurnya 18-21-an Oke Udah ditaruh disitu dalam asrama itu Satu kamar berapa orang? Satu kamar gua berdua Oke di film-film gitu ya Iya Terus Ya gitu jadi ada yang Cowa sama cowo-cowa sama cewek ya? Cowa sama cowo-cowa sama cewek Oke Gak kosan campur Gak Gak Tapi ya gitu maksudnya Kurang lebih kayak apa yang di Itu tadi yang lu bilang Kayak nonton film Ada apa Partinya Gitu-gitu nya Itu terjadi sih Terjadi ya Dan yang membuat lu Sedulah kok Orang anak-anak remaja Mendapat kepercayaan Beban tanggung jawab yang besar gitu ya? Banyak Memang akhirnya di sekolah itu Banyak yang akhirnya withdraw Dari Kampus itu kok Karena gak kuat Gak kuat kenapa? Karena Ya lu kan semua beban tanggung jawab Ada disitu kan Terutama apalagi kalo lu dapet scholarship gitu Oh Dengan beban Akademis yang lumayan berat Kurikulumnya Ditambah dengan lifestyle dan Culture yang berbeda banget Dari mana lu dateng Dan digabungin kan culture nya Dari seluruh dunia kan Dan itu bener-bener Mix ya? Mix banget Maksudnya orang Asia Dari negara-negara lain ada juga? Semuanya ada Dari Ya kurang lebih Ya itu 90 negara Ada disitu semua 90 negara? Bahkan ada negara-negara yang gue juga Tadinya gak pernah denger Apa misalnya? Apa misalnya? Burkina Faso misalnya Gak tau karena gue nonton Piala Afrika kayak Liat berita Piala Afrika Pernah denger Burkina Faso Afrika ya Ya akhirnya jadi kayak ignoran sih Cuma mau gak mau gue harus jujur Kalo akhirnya gue juga banyak belajar Negara-negara Bendaranya Orang tau Indonesia gak disana? Mereka tau Tau Indonesia ya Tau Koboy Junior kita tau dia? Engga Gak tau ya Gak tau Siapa tau tiba-tiba begitu Masuk satu asrama Bah Hah? Kau bidadah Ternyata Ternyata Afal gitu lagunya Tapi mereka pada mulik Tapi mereka pada mulik Tapi mereka pada mulik Jadi sebelum gue dateng Masa lalu lu eh background lu dulu Serius lu Kan jadi kalo lu udah jadi senior Begitu ada adek kelas yang dateng mau jadi roommate lu Lu kan udah tau namanya Lu bisa cari Facebooknya Terus kayaknya begitu roommate gue tau ini gue Langsung kayak Anjing siapa nih ya Artis nih Siapa nih kan Bocah nih kan gitu Jadi roommate lu itu senior lu? Berapa tahun? Satu Jadi pasti senior Sengaja ya kayak gitu? Kenapa ya? Biar seangkatan aja gitu Rusak ya kalo seangkatan justru Masa sih? Kayaknya lebih kayak buat sharing kali ya Sama jadi safe haven gitu loh Jadi lu bisa kayak di guide Apa segala macem Karena mereka udah punya pengalaman setahun sebelumnya kan Oke Jadi apa pelajaran paling berharga selama 2 tahun tinggal di Amerika? Kayaknya kalo semua orang tuh They're good at something Dan lu gapapa jadi beda sama yang lain gitu Jadi pas gua SMA disini Pelajarannya waktu itu kalo ga salah Gua pernah ngerti itu ada 13 mata pelajaran kok Kayak matematikanya Gua ngambil IPA kan Ada 2 Ada yang Apa sih namanya? Penjurusan sama ada matematika yang basic gitu Terus Pokoknya ada total 13 mata pelajaran gitu Yang Kayaknya kalo sekarang gua disuruh ngulang atau nginget gitu Gua juga udah ga inget gitu Sedangkan kalo disana kan pelajarannya cuma 6 Dan lu milih apa yang lu mau pelajarin gitu Dan Banyak anak-anak disana yang mungkin secara Akademik gitu ya Mungkin kurang berprestasi di paper based test gitu ya Tapi ternyata di negaranya mereka There's someone doing something Impactful gitu buat negaranya Atau punya bakat di sports misalnya Lebih banyak ruang buat mengekspresikan siapa lu sebenernya gitu ya Itu dia dan Disupport banget Bener-bener disupport sama sekolah lu Lu mau ngapain lu Silahkan banget justru Gatau ya Gua ngerasanya pas gua disini Kayaknya paper based banget ya Begitu Begitu Lu ga bisa fisika kayak gua gitu Iya 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 Tolol Iya gua kayak anjing gublok banget gitu Saya juga merasakan Malah di lesinnya fisika Udah tau ga bisa Malah di lesinnya fisika gitu Dan biar nilainya menjadi lebih baik Iya Ga juga sih kalo gua Lu ga ngaruh ya Ga ngaruh kalo gua Karena emang ga bisa gitu Sedangkan kalo disana ya Akhirnya gua ngambil sains yang Yang paling gampang Emang sains ada yang gampang? Jadi ada fisika Ada kimia Ada sport science Gua ngambil environmental science Environmental science Jadi belajar tentang Banjir, hujan, precipitation At least ada Aplicable ya Iya terus lu kayak Belajarnya kalo Environmental science tuh Ke sungai Ngeliat tumbuhan Nama-namanya Ngafalin gitu-gitu Kalo udah fisika kimia Gua kayak Iya bener Jadi lu ga ini Ga ada Ga ada kegiatan Yang berhubungan sama seni Oh gua ngambil teater Kayak ex school apa ya Bukan Pelajarannya Kurikulumnya gua ngambil teater Jadi Kan ada 6 tuh Nah yang pelajaran nomor 6 ini Lu boleh ngambil arts Atau lu boleh ngambil pelajaran dari 5 yang lain I see Nah di arts tuh ada musik, teater, dance, fine arts Sama Oh udah cuma 4 doang Gua ngambil lah teater Terus apa tuh yang menarik disitu? Eh Ya lagi-lagi ya teknis ya Kan itu kan soalnya kan juga Terus dibikin essay Tapi disitu gua dapet Terus bikin essay bah? Kan tetep kurikulum soalnya kok Maksudnya tetep kurikulum Kurikulum sekolah kan Jadi tetep ga bisa cuma prak Ada banyak prakteknya Cuma At the end of the day lu tetep harus bisa menjabarkan apa yang lu belajarin Terus kayak Doing research Bikin script Terus jadi Tag light Jadi kalo ada panggung Kita yang jadi tag lightnya Belajar jadi tag sound gitu gitu Seru ya? Lumayan Jadi lu belajar Pertama lu belajar basic yang teknis Dan juga dikasih kesempatan untuk nyoba berbagai Area di dalam pertunjukan teater itu ya Bukan cuman performing as a actornya doang Gak juga Gak cuma perform Itu kayaknya yang gua suka sih Kita dikasih kesempatannya gak cuma untuk di Atas panggung perform Tapi juga di belakang Nulis Apa segala macem Dan kesempatan buat jadi Crew-crewnya lah gitu Bahasa-bahasa gampangnya untuk bisa Membuat suatu pertunjukan itu Obviously skalanya Gak gede ya Maksudnya cuma skala Skala sekolah doang Iya cuman Kayak gede gitu buat gua lumayan Remarkable Bal Pertama kali banget Terjun ke Acting dan nyanyi itu kan Kalo gak salah pas lu ikut audisi teater Laskar Pelangi ya Bener gak? Betul Kenapa lu ikut itu? Seru nyokap Beneran Kenapa nyokap lu nyuruh lu ikutan itu? Dia melihat apa dalam diri lu? Gara-gara nyokap gua ngefans banget sama Bung Andrea Hirata Ngefans banget sama bukunya Ngefans banget sama filmnya I see Terus Harusnya dia yang casting Jadi bumus ya Jadi bumus ya Kan yang ngefans dia Kenapa jadi lu yang casting Iya gak sih? Iya bener juga Terus Gua sebelumnya udah 3 tahun ditolak Idulacilik Ikut aja yang nyanyi kan Lu memang suka nyanyi nih? Iqbal kecil suka menyanyi? Iya suka jadi Suka jadi Gua bandut lah pokoknya Di sekolah, di rumah tuh Di keluarga Kemain aktif tuh Terus sama Nyokap bokap di Sekolahin les vokal waktu itu Terus ikut Dulacilik 3 tahun Pokoknya gak diterima 3 tahun berturut-turut Terus ada audisi Laskar Pelangi itu Terus nyokap gua kayak Udah kamu ikut Laskar Pelangi itu Terus nyokap gua kayak Kayak gitu kok gua kayak Udah lah mungkin Gak disitu kan Iya 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 Introspeksi aja dulu Iya kayak tau diri ya Tau diri aja dulu Oh gak bisa nyanyi nih kayaknya Gitu Terus yaudah akhirnya Iseng ikut Long story short yaudah Akhirnya masuk terus Hmmmm 2009 2009 2009 ya? 2010 tapi kayaknya masih 9 tahun justru 2010 9 tahun Soalnya latihannya 9 bulan Terus mainnya di 2010 Ya udah 10 tahun tuh Anak seumur Waktu itu berarti ketika pertama kali ikutan 9 tahun ya Audisi Audisi gitu Setiap hari hampir setiap hari lah 9 bulan Liburnya cuma hari Senin 6 hari dalam seminggu Kok lu betah sih? Maksudnya kan Bukan lu yang punya keinginan untuk kesitu Ibaratnya kan lu dicemplungin lah sama nyokap lu Tapi lu Lu melalui proses berat itu Apa yang ada di pikiran lu Anak umur 9-10 tahun pada waktu itu gitu Harus Doing something seberat itu gitu Secara fisik dan mental itu gimana tuh? Iya juga ya Gak mikir lu sekarang Gak mikir juga Gak mikir juga ya Aku diperalat orang-orang aku Aku diperas Tapi waktu itu fun-fun aja ya Mungkin karena ketemu temen-temen seumuran kali ya Benar, benar Gue kan emang 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 Anaknya suka mingle Suka ketemu sama temen baru Selalu kayak amazed kalo ketemu orang baru Kayak wah dia keren banget gitu gitu Terus Ehm Waktu itu kan juga pas latihannya langsung sama Big names in the industry gitu kan Kalo kayak Om Riri Tengi Mira Terus Acting coachnya langsung Omi Ayu Guru vokalnya Ehm Begitu ketemu kayak gitu ya Tapi kalo badut lebih ngelawak sih Pantusan lu gak lolos idola cilik Lu harusnya lu suci bukan idola cilik Suci anak Harusnya tau lu tuh lucu bukan merdu gitu Iya Kenapa gak terlintas nih benak lu gitu Bener lagi Bener juga Genji karir lah gue disini Gitu Terus Laskara Pelangi Apa yang terjadi? Momen pertama kali itu kan Teaternya gede ya Dan pertunjukan besar gitu Pertama Gua rasa Mungkin pas GR kan gak ada penonton ya Pas pertunjukan pertama Apa rasanya ya Ba? Wah deg-degan banget sih Parah Karena sebelum itu lu gak pernah main teater kan Maksud gua kalo lu sebelumnya pernah di You know Teater yang sanggar Teater yang lebih kecil Ternyata ini tiba-tiba jebret Teaternya segede gitu Teater Jakarta kan? Teater Jakarta Teater besar Jakarta kan? Eh iya teater... Teater besar yang ada tangganya itu Teater besar Jakarta yang mewah itu Yang ada tribun dan segala macem Ya Apa rasanya pertama kali keluar gitu Dengkul lu kayak Berasa kayak jadi ager-ager gitu Cuma kayaknya gara-gara masih kecil kali ya ko Maksudnya kayak Gak overthinking ya Iya Kalo sekarang kan kita kayak Mikirin output kan Gua sih kayaknya Itu komentar orang Iya kayak Kalo orang gak suka gimana Ini gimana Itu kayaknya beneran kayak Gua ngerasa belong aja sih kayaknya Lugu aja gitu jalan aja Beneran Begitu ada di stage itu Kan kita latihan 9 bulan di rumah Kertosono Terus begitu sampe ke stage itu Kayak gua ngerasa I belong here gitu loh Kayak Lebih kayak That was my first job I guess gitu kan Gua masih inget banget Gajinya berapa waktu itu Kayak Berapa tuh? Dari sebutin sih Cuma gua inget banget Gua kayak Oh pita suara keluarganya segitu Gua ngomong gitu Ngomong gua Gua kayak Oh gini gitu Gua inget banget gua ngomong kayak gitu Terus Ya sedih aja maksudnya Karena abis itu gak ngomong ngapain kan Jadi kan kayak Gua ngapain lagi abis ini Karena udah panjang banget Hampir setahun lebih Itu masih bisa sekolah ya? Pulang sekolah? Gua masih SD Iya masih masih Iya artinya sekolah dulu pulang lu Kayak gitu Rapot lu ngaco dong waktu di periode itu Pasti keteteran nilai Engga juga Oke Pinter juga Engga Nyogok Nyogok Ikhmal Ramadan nyogok SD Gak Taruh di thumbnail ya Gila Gel Gel Ehm Koboy Junior terjadi setelah itu Iya Setelah itu Ketika Sebelum Koboy Junior Ketika Laskar Belangi sukses sambutan beri Tapi kan Lo belum terkenal dong Gua main film dulu kalo sebelum Koboy Junior Limalang dulu Gara-gara Laskar Pelangi Tapi Limalang Box office gak waktu itu? Engga Engga kan Engga maksud gua secara fame Gua bicara fame nih Belum doang pada waktu itu Koboy Junior baru Iya Who the fuck knows Iqbal Limalang Gak ada yang nonton gue Trus setelah Koboy Junior Tiba-tiba Everybody shouting your name Di usia yang begitu muda Bagaimana lu terkenalkan Saya maksudnya Itu terkenalkan lu kan Umur segitu Semua orang mengidolakan lu Kayak Bagaimana lu terkenalkan Pada waktu itu Gimana lu ngerasa kayak Apakah orang tua lu Atau Ada mentor figure Yang dari kecil Dari masa-masa itu Udah Ngingetin lu buat You know Stay down to earth Atau lu just flow aja Kemanapun Arus popularitas Membawa ketika itu Mentally Kayaknya gua selalu inget Bokap selalu ngomong Pokoknya kalo Kamu nih Lagi ada di panggung Ya kamu adalah milik publik Tugas kamu adalah Menghibur Semua orang yang datang Untuk nonton kamu Tapi kalo kamu ada di sini Di rumah Kamu adalah anak ayah Yang tugasnya sholat sama Sekolah gitu Jadi gua dari kecil Kayaknya diajari untuk Memposisikan diri gitu loh Ketika gua lagi Sama siapa Gua jadi siapa Maksudnya Bersikapnya apa segala macem Tapi ketika gua lagi kerja Ya gua Disuruh all out gitu Dan Kayaknya dulu sih Gua gak terlalu Lagi-lagi gak terlalu Over thinking ya Gua selalu ngerasanya Si panggung tuh Playground Main Sampai akhirnya pas udah lumayan gede Temen-temen gua udah mulai main Sama temen-temen sekolah Udah pada mulai punya kehidupan Di luar Sekolah Gua mulai kayak Anjing gua gak bisa main lagi Karena gua mesti ngehibur Iya Gua mesti ngehibur Padat banget jadwalnya Lumayan Begitunya kemana tuh? Ke mana ya? Aduh 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 Iya juga Iya juga Tante Masuk CJR Nyokap juga yang Menyuruh audisi lagi Gua tapi Kejadian nasker pelangi lagi Pas di Cobo Junior At some point Gua mau keluar kok Karena gua gak kuat Gak kuat sama apanya? Capek Fisik? Iya fisik dan mental Gua capek Maksudnya gua pengen main Gua pengen punya kehidupan Gua pengen nongkrong sama dia di PIM Ya kan nongkrong nih di PIM Di Apa-apa ya? Food apa-apa ya? Yang tempat makan itu Area 51 Area 51 Kan dulu pas gua SMP gaulu banget kok Maksudnya anak-anak ada disitu lah Mulai belajar-belajar ngerokok Kan disitu kan Gua gak bisa Oh Area 51 smoking area di luar Iya nah gua gak bisa Gua gak bisa punya pengalaman itu gitu maksudnya Oke FOMO Iya Karena gua kayak Aduh gua kerja mulu nih gitu Lucu ya Orang tuh mungkin seumuran Iqbal Pada nonton Iqbal Dan merasa bahwa Aduh aku pengen seperti dia Di elukan di panggung Dianya malah pengen kayak orang biasa Mau nongkrong di PIM Ya gitu kan Gak pernah puas soalnya kan Lucu ya Kita selalu pengen hal-hal yang kita gak punya ya Bale Betul sekali Lucu ya Tapi lu pasca itu ada Keluar dari Gemerlap itu Ada kayak ada yang kurang Atau lu merasa kayaknya Emang udah harus gua tinggalin Pas yang gua minta keluar itu? Iya gak pak Pas akhirnya lu keluar Kan lu keluar nih? Oh tapi pas gua keluar itu Bukan pas gua ngomplen sama nyokap gua Ini pas masih Kobo Junior Pas kita lagi di atas-atasnya Gua ngomplen Gua bilang gua cape banget Oh lu lagi Masa-masa masih itu Bener-bener lagi pit banget Masih ada bastian Iya masih ada bastian Gua kayak Gua capek Intinya gua capek aja sih Karena gua pengen punya kehidupan Terus waktu itu kayaknya juga Kalo gak salah sempet main sinetron Terus itu kan Sangat menyita waktu kan Sampai akhirnya di season 2 Gua udah gak ikut dibilang Iqbal meninggal lah di Ya iya lah ya kalo sinetron Iya Pasti gitu Easy kan Udah ga bikin meninggal lah Pada gua sekolah Sebenernya iqbal kecelakaan Yoi Okantara udah berapa kali meninggal Iya Lu baru sekali kan Baru sekali gua Tanya Baim Wong Okantara Tapi gua bilang sama anak-anak Karena kan itu kan kita group Maksudnya kan keputusannya harus bareng-bareng kepalanya kan Terus gua bilang Eh bukan karena gua gak mau main Kalian juga jadi harus gak main ya Maksudnya lu main aja Cuma gua gak kuat nih gua Lemah nih Fisik gua gua gak kuat Yaudah akhirnya gua cabut terus gue bilang ke nyokop gue, nyokop gue cuman bilang yaudah keluar aja gitu kalo emang ga happy, keluar aja gue digituin gue malah kaya aduh tapi seru lagi, maksudnya ada serunya juga gitu masih umur-umur labil, wajar tapi akhirnya mengakhiri perjalanan CJR, Cowboy Junior slash CJR lo malah lebih merasa tertariknya ngejar film bukan musik ya itu juga menarik tuh, gue juga kayak masih labil juga? enggak, tapi kalo dipikir-pikir maksudnya itu kan ketika bubar terus gue lagi sekolah SMA di luar itu justru film yang gue ambil gitu, bukan musik itu juga gue ga ngerti sih kenapa gue melakukan itu tapi agak ikut aja jalannya karena pada waktu itu bisa aja lo memilih musik exactly, gue bisa aja bikin proyek solo sendiri atau gue bisa ngapain gitu yang bikin gue keluar dari image Cowboy Junior ini tapi akhirnya gue malah ngambil film, gue juga ngapain karena pada waktu itu lo sadar, lo lucu bukan merdu bener juga kan inget kan ya, udah sadar oh iya bener, film aja deh iya bener juga terus balik ke Indonesia tahun? 2018 tuh lulus tapi balik ke Indonesia tuh 2017 syuting Dilan oh jadi ketika Dilan pertama syuting 2017 tuh lo masih sebenernya masih sekolah? iya akan balik lagi, jadi pas Dilan tayang tuh gue lagi disana hmm gitu oke kalo gue liat lima elang eee cgr cgr movie ada dua yang kedua ada gue nya iya iya bener iya bener lagi iya bener lagi iya bener lagi bener bener parah bener bener lagi itu lo tau gak sih ceritanya? ya tau lah ya tapi yang soal yang mau enggak, enggak lah enggak lah enggak, enggak lah enggak, enggak ya soal ke Amerika itu kenapa akhirnya ke Australia aku gak tau ya udah jangan iya, itu gak untuk konsumsi Youtube nanti aja kalo itu hahaha sorry ya teman-teman tidak semua hal bisa dibahas terbuka terus eh gue gak tau lagi apa sih iya entar ada cinta di SMA oh iya itu masih sebagai cgr hmm eee ujung-ujung cgr lah ya itu ya nah tapi mungkin eee maksudnya lo mulai dipertimbangkan sebagai aktor ya mungkin Dilan kali ya maksudnya oh iqbal ini beneran iya dia beneran jadi aktor nih gitu i guess i guess iya mungkin ya lu ngerasa ada recognition itu gak bahwa orang mulai memperhitungkan lo lu sebagai aktor gitu ketika Dilan rilis gitu hmm gak juga enggak lagi maksudnya gue gak gak mikirin banyak yang kritik gak sih acting lu di Dilan atau banyakan yang kalo lu rasa-rasa di media sosial lebih banyak yang suka lu yang kritik juga banyak atau gimana seinget gue sih Dilan gak banyak kritik buat penampilan lu ya seinget gue ya waktu itu gimana? adalah pasti ko pasti ada sih ada tapi maksudnya gak badai kritik gak juga kan kayaknya enggak soalnya lebih 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 apa namanya banyakan ciwi-ciwi yang ngerasa Dilan tuh seorang heartrope gombal-gombalan jadi ikon gombal jadi kayaknya wave wave Dilan sebagai raja gombal itu kayaknya jauh lebih masuk ke kuping gue daripada si kritik kayak gitu tapi ada aja sih kayaknya yang ngomentarin ada kok kayaknya temen gue juga yang kayak lu jelek jadi Dilan tapi udah nonton karena dia baca bukunya kayaknya di Dilan oh iya iya itu masalah klasik yang gak akan pernah selesai sih kalo ngebandingin buku sama film cuman nyangka gak akan segede gitu filmnya? gak nyangka gue rasa itu yang bikin Dilan gede sih karena pas kita bikin kita gak nyangka akan kayak gitu emang kalo bikin lu udah nyangka gak akan segede gitu? karena buat gue itu yang terjadi sama yang kedua sama yang ketiga sih gak segede yang pertama ya? enggak karena begitu syuting yang pertama kan beneran pake hati kali ya maksudnya bukunya gue parah film kedua ketiga bukan gitu maksudnya bukan gitu hanya karena dibayar dia mengerjakan gak gitu maksud gue panasin? wah gila itu canda lawak iya bener bener kan saya lucu bukan merdu sama kita saya lucu bukan merdu kita sama kagak soalnya soalnya kan kalo yang pertama kita gak tau apa yang akan terjadi kan gak ada beban iya lost aja gitu kalo kata anggasa songko kayak the magic of first take lah lu kan take pertama lu gak tau apa yang terjadi kan begitu take kedua ketiga lu udah antisipasi anggasa songko banyak cincong wah emang makan lagi gue bagus episode satunya anggasa songko ini terus ya gitu jadi begitu yang pertama kita beneran gak tau apa yang akan terjadi kan jadi we shooting aja gitu gak ada beban ya gak ada beban terus setelahnya begitu gue buat gue pribadi juga pas yang kedua sama ketiga gue udah lumayan kayak cing gimana nih ya ada gitunya beban gak sih? iya maksudnya penonton sebanyak itu setiap kali lo dapet job acting maksudnya produser akan merasa oh iqbal ini bisa membawa penonton gitu ya terus bebannya ada di pundak lo gitu iya akhirnya gue syukurin dan gue gue fahamin kalo pasti gak sedikit kalo misalnya memang banyak produser yang approach gue untuk hal itu doang ya maksudnya beneran gak ada ketertarikan sama mungkin kemampuan acting gue atau hal-hal lain yang mungkin mereka bisa liat yang orang lain gak bisa liat ketika gue dikasih karakter yang baru untuk project mereka gitu dan makin kesini gue juga akhirnya makin bisa ngerasain sih ko maksudnya emang orang-orang yang genuinely pengen kerja sama gue karena mereka melihat sesuatu dalam gue yang gue juga willing untuk belajar sama orang-orang yang kayak udah lo mau berapa ayo kita bikin film iya 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 dan itu meresahkan ya buat lo capek lah gitu ya kayaknya gue udah come to terms kalo kayak ya gue rasa itu akhirnya jadi sesuatu yang harus gue accept gitu loh maksudnya fenomena dealan yang sebegitu besarnya bisa ya kan gak bisa dipungkirin kalo emang jumlah penontonnya banyak dan menghasilkan duit sebanyak itu untuk rumah produksi itu kan bukan sesuatu yang harus gue tutupin kan iya 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 dan gue rasa semua orang juga tahu gitu jadi ya udah gimana caranya gue bisa menikapi itunya aja sih karena orang gak akan berhenti melakukan itu ke gue gitu tapi guenya akhirnya bisa jadi milih atau mulik lebih lagi kayak ini lo maunya apa sebenernya mau film kayak apa siapa director nih ceritanya apa gitu gak enak juga ya maksudnya ini gue kayak lo selalu merasa setiap kali ada tawaran masuk apakah dia memang pengen gue karena kemampuan gue atau pengen gue karna track record voi iya ada kayak gitunya juga jadi kadang-kadang kan jadi kayak jadi self doubt kan jadi kayak aneh sebenernya bisa apa engga sih kok? or is it just the moment gitu loh apakah ini cuma masanya gue gitu lu belum pernah main komedi ya baleh? masuk beneran ini kan gue lagi pegang filmografinya eh ini kan kita main comic it iya lu kan comic it cuman jadi bocah numpak lewat di palak doang iya si belum komedi belum kan? bahasuk kan? bahasuk